Lomba pidato tingkat remaja tahun 1443 Hijriah Lomba ini dipersembahkan oleh Dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Niscaya Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman Dan orang-orang diberi ilmu diantara kalian Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan Surat Al-Mujadalah ayat 11 Iman saja tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi baik Namun tanpa bimbingan iman Justru ilmu seorang itu hanya akan membuatnya menjadi celaka Dengan belajar di pesantren Seorang bisa menurut ilmu sekaligus meningkatkan keimanannya dengan baik Di pesantren juga tidak hanya dipelajari ilmu-ilmu agama saja Tapi juga dipelajari ilmu-ilmu di bidang umum lainnya Dan bahkan bukan hanya dipelajari teori-teorinya saja Tapi juga diamalkan dan diperaktikan dalam kehidupan setiap hari Banyak sekali hal positif yang bisa kita dapatkan di dalam pesantren Selain mengaji Santri juga dapat belajar mandiri Mengatur waktu Belajar bersabar Baik dalam menghadapi ujian Menahan amarah Dan pastinya bersabar karena hidup terpisah dari orang tua Sehingga akan sangat bagus bagi seorang santri untuk membentuk karakternya Karakter yang taguh Kuat Tidak mudah mengeluh Kerja keras Punya daya juang tinggi Berdaya saing Serta bermoralitas yang baik Dan masih banyak lagi Inilah yang akan menjadi bekal kita kelak di masa depan nanti Saudara-saudara sekalian Banyak sekali tokoh-tokoh besar negeri kita yang hidup dari lingkuan pesantren Di antaranya adalah Kei Haji Hashim Ash'ari Dulunya dia hidup dalam lingkuan pesantren Dan juga Kei Haji Ahmad Dahlan Dulunya dia juga merupakan seorang santri Dan bahkan Pangeran Dipenogoro Dia dulu juga merupakan seorang santri yang hidup dalam kehidupan pesantren Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh besar negeri kita Yang hidup dari lingkuan pesantren Meski di pesantren Tidak banyak menawarkan suatu kemudahan Kenyamanan Kenikmatan Dan beberapa fasilitas yang bisa kita dapatkan di rumah Mungkin tidak ada di dalam pesantren Coba saja bayangkan Seorang santri harus bangun jam 3 pagi Kemudian mengaji Mengantri makan Mengantri mandi Berangkat ke sekolah Kemudian mengaji lagi Mengerjakan tugas-tugas pesantren Dan masih banyak lagi Tapi tenang kok teman-teman Di dalam pesantren Gak ada kok yang namanya Ngantri BBM Ngantri Pembensin Apalagi Sembako Emangnya ibu-ibu Ngantri Sembako Gak ada kok Ngantri gitu Saudara-saudara sekalian Kehidupan ini adalah sebuah investasi Orang yang dari masa mudanya Meninvestasikan waktunya Pikirannya Tenaganya Dan juga kerja kerasnya Adalah mereka Yang bisa meninvestasikan Kehidupan di masa depan Dengan baik dan cerdas Sehingga Belajar di pesantren Sehingga belajar di pesantren Adalah sebuah investasi Bukan hanya investasi di dunia Akan tetapi juga Sebuah investasi Untuk kita di akhirat Kelak nanti Saudara-saudara sekalian Seiring perkembangan zaman Sudah banyak penduk-penduk pesantren Yang menawarkan sebuah fasilitas Yang cukup lengkap Sehingga Kita tidak perlu khawatir lagi Akan kesulitan-kesulitan Yang akan kita hadapi Di dalam pesantren Di samping kita bisa menikmatinya Kita juga bisa menurut ilmu Dengan baik Oleh karena itu Marilah kita belajar di pesantren Agar kita bisa menurut ilmu Meningkatkan keimanan kita Sekaligus meningkatkan akhlak kita Sehingga Kita bisa menjadi orang-orang yang berilmu Sekaligus bisa mengamalkan ilmu tersebut Dan juga memiliki iman yang kuat Ayo teman-teman Mari belajar di pesantren Tunggu apa lagi Pesantren gak sulit kok Gak sulit yang kalian bayangkan Mudah-mudah aja kok belajar di pesantren Mungkin Hanya ini yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Kata-kata tarikh dari saya Mari belajar di pendok pesantren Jangan selalu ikuti hal yang ngetren Karena the real of tren Adalah dengan belajar di pesantren Assalamualaikum Dukung peserta lomba pidato terbaik kamu Agar menjadi juara Dengan cara Like, comment, dan share link videonya Serta jangan lupa subscribe channel youtube muastv Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!